Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di dapur nyonya Emet. Loh kok suaranya Bang Emet? Maaf saudara-saudara, video yang kali ini ternyata fail. Suara di sekeliling berisik banget, jadi terpaksa rekaman ulang audionya. Oke, kali ini kita akan masak pekwan ikan tenggiri. Ini bahan-bahannya, ikan tenggiri yang sudah digiling sebanyak 1 kg, tepung sagu 1 kg juga, dan bahan lainnya adalah udang yang juga sudah dibersihkan dan dicincang. Kira-kira sebanyak 300 gram. Kaldu bubuk dan garam secukupnya, air es sebanyak 500 cc, dan putih telur dari sekitar 6 butir telur. Pertama, campurkan sedikit air es ke garam. Aduk, lalu masukkan garam ke dalam adonan ikan tenggiri sampai rata. Sambil ngadonin, kita didihkan air. Oh iya, jangan lupa, cuci tangan dulu ya sebelum masak. Karena rahasia bikin tepwan yang enak adalah adonannya diaduk pakai tangan dan pakai air es. Dingin dong Bang? Ya memang. Tapi di situ kuncinya. Sambil diaduk, masukkan juga kaldu bubuk ke dalam adonan ikan tenggiri kita. Aduk lagi sampai rata. Berikutnya, masukkan putih telur ke dalam adonan ikan tenggiri kita tadi. Masukkan sedikit demi sedikit, sambil diaduk sampai rata. Sambil diaduk kera. Kalau sudah, masukkan udang cincang ke dalam adonan tenggiri. Lagi-lagi, aduk sampai rata. Kalau sudah rata, masukkan es batu yang sudah diserut ke dalam adonan ikan tenggiri dan udang kita tadi. Dingin dong bang? Iya, tapi ya seperti sudah disebutkan tadi, ini kunci rahasia bikin tewan ikan tenggiri anti gagal. Terima kasih telah menonton! Setelah rata, masukkan tepung sagu sedikit demi sedikit. Kedalam adonan ikan tenggiri. Aduk lagi sampai rata. Kalau sudah mulai rata, tambahkan lagi tepung sagunya ke dalam. Lalu, aduk lagi sampai rata. Lakukan terus sampai Anda gempor. Eh, maksudnya, sampai semua tepung sagunya masuk. Oh iya, rahasia berikutnya, supaya tewan kita kenyalnya pas. Rasio ikan tenggiri dan tepungnya harus kudu wajib 1 banding 1. Maksudnya, kalau punya ikan tenggiri 2 kg, kita pakai tepung sagunya 2 kg juga. Dan seterusnya. Lalu, mengaduk pakai tangan juga akan menghasilkan adonan tepung yang lebih pas dibandingkan dengan mengaduk dengan mixer. Kalau dengan mixer, kontur adonannya akan menjadi halus. Sementara, kalau pakai tangan, teksturnya masih akan terasa. Oke, aduk terus sampai adonan kita mulai mengental dan air yang kita panaskan sudah mulai mendidih. Berikutnya, mari kita buat biji tewannya. Untuk mencetaknya, cara paling mudah adalah kita ambil adonan dengan sendok. Kita bulat-bulatkan, lalu kita cemplungkan ke dalam air mendidih yang sudah kita siapkan. Kalau dia sudah mengambang, artinya dia sudah matang. Untuk ukuran biji tewannya juga tergantung selera. Kalau teman-teman suka ukuran biji yang lebih besar, ambil setengah sendok makan. Kalau ingin kecil-kecil, bentuk bijinya dengan mengambil pakai sendok teh. Rebus adonan sampai selesai. Jangan ada yang disisakan, soalnya adonannya nggak enak kalau tidak langsung dimasak. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Sopi berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Nah, ini dia tekwan yang sudah jadi. Kenyalnya pas dan teksturnya masih dapat. Untuk bumbunya, kalau Anda rasa masih kurang garam atau kurang bumbu penyedap, bisa ditambahkan saat Anda mengadung ikan tenggiri tadi. Selamat mencoba!